Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kita bersyukur Tuhan kembali mengumpulkan kita untuk bisa datang bersama-sama beribadah kepada Dia Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita memohon hikmat dari Tuhan Mohon roh kudus berbicara kepada setiap kita Ya Tuhan terima kasih Kami diberi kesempatan untuk datang bersekutu memuji Engkau Engkau sumber kebenaran kami yang menyelamatkan kami Kami juga bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa bebas mendengarkan firman-Mu Saat ini ya Tuhan, tolong kami untuk bisa menghargai kesempatan ini Sungguh-sungguh memfokuskan hati pikiran kami hanya di hadapan-Mu saja Dan Tuhan pakai hamba-Mu yang sangat lemah dan sangat terbatas ini Untuk menyampaikan firman-Mu dengan tepat, jelas dan dapat dimengerti Terima kasih Tuhan, terima kasih Kami mohon Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami yang hadir Sehingga kehadiran kami di tempat ini Waktu yang kami habiskan di tempat ini Tidak berlalu dengan sia-sia saja Tetapi sungguh kami boleh bertemu dengan Tuhan Yang mengubahkan hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Tahun lalu saya menjalani operasi miyum Sebelum menjalani operasi itu Saya Maaf disini saya sharingan sedikit Setiap bulan sebelum datang bulan Dua minggu sebelum datang bulan itu akan terasa sakit Dari awal yang sakitnya sebentar lewat Lalu frekuensinya satu hari Sedikit satu kali saja dua kali Lalu makin lama makin banyak frekuensinya Lalu bukan hanya banyak Tapi setiap kali sakit Itu makin lama makin panjang Dan paling lama itu bisa sampai hampir dua jam Jadi tidak bisa berbuat apa-apa Hanya bisa baring dan menahan sakit Tidak tahu harus bagaimana Berdiri sakit, duduk sakit Kemudian tengah malam juga sakit Bisa sampai kurang lebih dua jam Dan saya pergi mencari dokter Ada dokter yang mengatakan Wah ini semua harus diangkat Termasuk indung telur, rahim Semua harus diangkat Wah saya tanya dok teman-teman saya Teman saya yang di luar negeri Jangan-jangan operasi miyum di negaranya Itu satu operasi yang sudah lumrah Dikatakan Jadi jangan-jangan angkat indung telur Saya bingung kemana ya Lalu cari ke dokter lain Ada dokter yang mengatakan Oh bisa ya Tapi harganya itu di atas dari Yang bisa di cover oleh asuransi saya Lalu kemudian ada cari dua dokter lagi Mengatakan Oh tidak usah di operasi Nanti menopaus itu pun akan mengecil Dan tidak akan apa-apa Wah saya bilang dokter Saya tidak tahu Saya harus sakit sampai kapan ya Karena setiap bulan saya harus sakit Selama dua minggu Lalu saya berdoa Tuhan ini bagaimana ya Saya tidak mampu lagi Ini sakit sekali Makin lama frekuensinya Makin sering dan sakitnya makin lama Lalu kemudian Ada teman di Singapura Dia kirimkan Ada empat dokter opjin yang ada di Pineng Ini empat dokter saya harus kemana ya Saya pikir Tuhan ini saya harus kemana ya Lalu kemudian ada Satu jemaat kita Yang memperkenalkan saya Satu dokter di Pineng Kok dokter itu sama dengan salah satu dokter Yang dari empat dokter yang dikenalkan oleh teman di Singapura Dan akhirnya saya pergi Dan dokter yang di Singapura itu juga Eh teman yang di Singapura juga memberitahukan Ini opjin yang pertama ini Dia spesialisasi apa Opjin yang kedua apa Ketiga apa gitu ya Dan mereka Dia mengatakan Keempat dokter ini Masing-masing punya Spesialisasinya Masing-masing Dan juga Mana orang ini Dokter ini Seperti apa Dokter B Seperti apa Dokter C Dokter D Jadi dia berikan Jadi terserah saya mau pilih yang mana Lalu Jemaat yang di Malang ini Memberitahukan kepada saya Ini Dia bilang gitu Dia pergi Dan mengatakan dokter ini ramah Ya gitu Lalu Gimana Saya pikir Iya kok ada dokter yang sama ini Akhirnya saya pergi Ke dokter yang diperkenalkan oleh dua orang ini Dan Benar ya Seperti apa yang disaksikan oleh teman saya Yang memperkenalkan di Singapura Maupun Jemaat ini Dokternya ramah Enak Diajak bicara Dan bisa memberikan penjelasan Kita tanya apapun Dia jawab dengan sangat sabar Nah Waktu di Cek di Pineng Dikatakan bahwa Miumu 10 cm diameternya Jadi Harus Dioperasi Tapi karena besar Tidak bisa laparaskopi Harus bedah konvensional Dokternya tanya Kapan Kamu harus operasi Jadi kapan Saya bilang Besok bisa tidak Karena saya susah Ada sakit Tidak mampu Setiap bulan saya harus Berasa trauma Aduh Kalau sudah mulai sedikit rasa sakit Itu akan mulai Dua minggu sakitnya Jadi Waktu itu dokter tanya Kapan siap operasi Saya tanya Besok bisa dokter Dokternya bilang Oke Kalau kamu siap Akhirnya Singkat cerita Dioperasi Dan berhasil Ya puji Tuhan Saya bisa kenal dokter ini Dari kesaksian Dari dua teman Yang pernah berkunjung Ke dokter ini Dan mengatakan Bahwa dokter ini Bagus Ya Dan memang Dan saya mengalami Sendiri ya Pada waktu baru Selesai operasi Waktu Anestasinya hilang Saya menggigil Kedinginan Dan sangat sakit Ya Dan Waktu saya mengebel Suster ini Langsung pasti muncul Lalu Sudah disuntik Antinyeri Masih tetap sakit Sampai tengah malam Itu dokter datang sendiri Ya Karena sakitnya itu Waktu itu Sangat Tengah malam Ya Dan dia memberikan Suntikan Dan akhirnya saya bisa Lepas dari rasa sakit Dan tiap hari Dia pasti berkunjung Satu hari Dua kali Ya Dan Sangat sabar Ya Dan enak diajak bicara Gitu ya Dan Dia Apa Menyatakan apa Kenyataan yang sebenarnya Ya Dan Saya Bersyukur Karena ada kesaksian Dari dua teman ini Membuat saya bisa terlepas Dari rasa sakit Yang seharus saya derita Tiap bulan Bapak Ibu yang terkasih Dalam Tuhan Setiap kita Mengalami Penyakit Dosa Yang mematikan Ya Setiap kita manusia Tidak terlepas Siapapun dia Kita Mengalami Sakit Penyakit Rohani Yang membawa Kita sampai Kepada Kematian Yang kekal Bagaimana Kita bisa Terlepas Dari Kematian Yang kekal Itu Bagaimana Kita bisa Menjalani Kehidupan Di dunia ini Dengan satu Pengharapan Bahwa Saya tidak Usah takut Di hari Yang akan Datang Kita Perlu Ada orang Ada saksi Yang bisa Memberitahukan Kepada kita Siapa Yang bisa Mengobati Kita Apa Obatnya Dan Bapak Ibu Yang Terkasih Diram Tuhan Kita Sudah Tahu Setiap Kita yang Duduk Disini Kita Sudah Pasti Sudah Tahu Bahwa Yang bisa Mengobati Sakit Penyakit Rohani Manusia Yaitu Adalah Tuhan Yesus Kristus Dan Sebelum Kita Bisa Mengetahuinya Kita Pasti Diberitahu Terlebih Dahulu Ada Saksi Saksi Yang sudah Mengalaminya Yang memberitahukan Kepada saudara Dan saya Terlebih Dahulu Dan Untuk Bisa Menjadi Saksi Itu ada Prosesnya Prosesnya Bagaimana Kita akan Melihat Bersama-sama Dari Yohanes Pasal 1 Ayat 29 Sampai 34 Yohanes Pasal 1 Ayat 21 Sampai 34 Sorry Ayat 29 Sampai 34 Kita Akan Baca Secara Bertanggapan Yohanes Pasal 1 Ayat 29 Sampai 34 Saya Akan Bacakan Ayat 29 Bapak Ibu Bacangan Ayat 30 Sili Berganti Sampai Ayat Yang Ketiga 34 Keesokan Harinya Yohanes Melihat Yesus Datang Kepadanya Dan Ia Berkata Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Aku pun Dulu Dulu Tidak Mengenal Dia Tetapi Untuk Itulah Aku Datang Dan Membaptis Dengan Air Supaya Ia Dinyatakan Kepada Israel Aku pun Dulu Tidak Mengenalnya Tetapi Dia Yang Mengutus Aku Untuk Membaptis Dengan Air Telah Berfirman Kepadaku Jikalau Engkau Melihat Roh Itu Turun Kata Seseorang Dan Tinggal Di Atasnya Dialah Yang Akan Membaptis Dengan Roh Kudus Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Di Dalam Teks Yang Begitu Pendek Ini Tercatat Sebanyak Dua Kali Yohanes Mengatakan Aku Tidak Mengenal Dia Aku Pun Dulu Tidak Mengenal Dia Bapak Ibu Yang Terkasih Mengapa Yohanes Pembaptis Dia Dua Kali Menekankan Bahwa Aku Pun Dulu Tidak Mengenal Dia Tetapi Pada Waktu Tuhan Yesus Muncul Dia Langsung Menangatakan Dia Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Mengapa Dia Bisa Berkata Seperti Ini Apa Yang Dimaksudkan Dengan Anak Domba Allah Anak Domba Allah Ini Dimaksudkan Dengan Yang Dimaksudkan Disini Adalah Mengacu Kepada Perjanjian Lama Pada Waktu Orang Israel Mau Keluar Dari Mesir Sebelum Keluar Dari Mesir Tuhan Menurunkan Sepuluh Tulah Tulah Yang Terakhir Yaitu Anak Sulung Mati Tapi Bagaimana Supaya Anak Sulung Di Dalam Keluarga Itu Tidak Mati Yaitu Setiap Keluarga Harus Memotong Anak Domba Membunuh Anak Domba Kemudian Darah Dari Anak Domba Itu Dioleskan Di depan Pintu Sehingga Malaikat Maut Yang akan Membunuh Anak Sulung Dalam Keluarga Itu Jikalau Melihat Di Pintu Itu Ada Darah Ada Olesan Darah Anak Domba Maka Malaikat Maut Itu Akan Melewati Keluarga Itu Jadi Yohanes Pembaptis Pada Waktu Dia Mengatakan Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Artinya Apa Artinya Ini Yesus Yang Muncul Ini Dia Yang Akan Menyelamatkan Manusia Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Tadi Dikatakan Mengapa Dikatakan Dua Kali Yohanes Pembaptis Mengatakan Aku pun Dulu Tidak Mengenal Dia Tetapi Pada Waktu Dia Melihat Yesus Muncul Langsung Mengatakan Lihatlah Dia Langsung Tahu Itu Yesus Mengapa Ada Satu Alasan Yang Paling Penting Yang Tercatat Di Dalam Ayat Yang Ketiga Puluh Tiga Dikatakan Yohanes Pembaptis Mendengar Ada Firman Yang Berbicara Kepada Dia Jikalau Engkau Melihat Roh itu Turun Ke Atas Seseorang Dan Tinggal Di Atasnya Dialah Yang Akan Membaptis Dengan Roh Kudus Yohanes Pembaptis Tahu Bahwa Dia Membaptis Dengan Air Dengan Tujuan Untuk Membuka Jalan Bagi Satu Pribadi Yang Lebih Besar Daripada Dia Tetapi Pribadi Ini Telah Ada Sebelum Dunia Ini Diciptakan Walaupun Secara Biologis Yohanes Pembaptis Lahir Sebelum Tuhan Yesus Tetapi Yohanes Pembaptis Tetap Bersaksi Bagi Yesus Dia Harus Kenal Siapa Yesus Itu Terlebih Dahulu Disini Memberitahukan Kepada Kita Proses Seseorang Bisa Menjadi Saksi Tuhan Yang Pertama Dia Tahu Ada Pribadi Yang Akan Membaptis Roh Kudus Tapi Siapa Dia Disini Dikatakan Jikalau Engkau Melihat Roh Itu Turun Dia Menerima Firman Terlebih Dahulu Dia Tahu Apa Kehendak Tuhan Terlebih Dahulu Dia Dengar Terlebih Dahulu Jadi Ini Proses Yang Pertama Langkah Yang Pertama Yang Harus Dilewati Oleh Seorang Yang Mau Bersaksi Yaitu Dia Harus Mendengar Terlebih Dahulu Jadi Bersaksi Ini Bukan Mengandalkan Kepintaran Kita Untuk Berbicara Bersaksi Ini Bukan Mengandalkan Pikiran Kita Otak Kita Saja Tetapi Sungguh Sungguh Kita Harus Menerima Kita Tahu Firman Ini Dari Siapa Siapa Yang Berbicara Kepada Kita Kita Harus Mendengar Terlebih Dahulu Kedua Kemudian Setelah Itu Yohanes Bersaksi Aku Telah Melihat Roh Turun Dari Langit Seperti Merpati Dan Ia Tinggal Di Atasnya Untuk Menjadi Saksi Bukan Hanya Kita Perlu Mendengar Tetapi Juga Harus Melihat Kata Melihat Disini Itu Seperti Pada Waktu Kita Memfoto Memfoto Sesuatu Kalau Pakai HP Kita Tekan Yang Mau Menjadi Fokus Kita Itu Yang Perlu Dilihat Yang Sampingnya Yang Lainnya Bisa Jadi Blur Tidak Jelas Tapi Yang Kita Tekan Itu Yang Menjadi Fokus Lihat Itu Jadi Maksudnya Seperti Itu Lihat Fokuskan Ke Dia Dia Adalah Pribadi Yang Bisa Menyelamatkan Mu Mendengar Kemudian Lihat Untuk Apa Kita Melihat Yaitu Untuk Membuktikan Bahwa Apa Yang Kita Dengar Dengan Apa Yang Kita Lihat Itu Selaras Sama Kalau Apa Yang Kita Lihat Dan Kita Dengar Itu Sama Selaras Tidak Berhenti Di Situ Saja Oleh Karena Itu Yohanes Pembaptis Mengatakan Apa Yang Dia Lakukan Setelah Dia Dengar Dia Lihat Kemudian Dia Giat Memberitakan Bersaksi Bersaksi Bagi Yesus Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Kita Telah Mendengar Firman Tuhan Mungkin Di antara Kita Ada yang Sudah Puluhan Tahun Ke Gereja Dengar Firman Tuhan Setiap Minggu Sekarang Kita Tidak Hanya Harus Kita Tidak Harus Ke Gereja Bisa Mendengar Firman Tuhan Lewat Youtube Kita Bisa Mendengar Firman Tuhan Sudah Berapa Banyak Firman Tuhan Yang Kita Dengar Tetapi Apakah Firman Tuhan Yang Kita Dengar Itu Sungguh Kita Lihat Kita Bertemu Dengan Pribadi Yang Kita Dengar Itu Kita Mendengar Tuhan Tuhan Berkuasa Seperti Tadi Persembahan Pujian How Great Seberapa Besar Tuhan Kita Apakah Kita Mengalami Tuhan Itu Sungguh Besar Dalam Hidup Kita Kita Mengatakan Kita Menyanyikan Tuhan Itu Sumber Kebenaran Apakah Kita Sungguh Sungguh Hanya Mendengar Menyanyikan Bahwa Itu Sungguh Tuhan Itu Sumber Kebenaran Apakah Kita Mengalaminya Melihatnya Sendiri Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Bapak Ibu Pada Waktu Saya Mau Tamat Dari Kuliah Di Singapura Mau pulang Ke Indonesia Ada Sepasang Suami Istri Dari Gereja Praktek Saya Mengantar Saya Dengan Mobilnya Dari Kampus Ke Airport Ternyata Sampai Di Airport Waktu Mau Check In Ternyata Ada Satu Ibu Majelis Tempat Gereja Praktek Saya Sudah Berbaris Di Barisan Check In Untuk Saya Saya Tanya Kenapa Ada Di Sini Ya Supaya Kamu Waktu Tiba Baris Kamu Tidak Perlu Tunggu Terlalu Lama Untuk Check In Jadi Dia Berdiri Baris Untuk Saya Dulu Jadi Sampai Saya Sampai Di Barisan Check In Saya Tidak Usah Terlalu Lama Menunggu Waktu Itu Belum Ada Yang Namanya Online Check In Belum Ada Jadi Selesai Check In Dia Memberikan Saya Dua Buku Resep Silahkan Ditampilkan Ini Ada Ya Bisa Ditampilkan Ya Ini Salah Satunya Ada Dua Buku Ini Masakan Chinese Satunya Lagi Masakan Nyonya Tapi Buku Resep Masakan Nyonya Itu Dipinjam Orang Dan Hilang Belum Dikembalikan Saya Hanya Ada Buku Ini Nah Buku Resep Ini Dia Mengatakan Dia Sambil Menyerahkan Kalau Kamu Rindu Dengan Masakan Singapura Silahkan Buka Buku Resep Ini Dan Kamu Masak Gitu Ya Saya Terima Kasih Tapi pulang Sampai Di Indonesia Saya Sibuk Pelayanan Jadi Dua Buku Resep Itu Hanya Ditaruh Di rak Buku Saja Tidak Pernah Saya Sentuh Bapak Ibu Sampai Sampai Beberapa Tahun Yang Lalu Ada Sedikit Waktu Saya Coba Buka Wah Masakannya Enang Enang Keliatannya Lalu Akhirnya Saya Coba Masak Salah Satu Masakan Itu Coba Yang Selanjutnya Saya Masak Ini Nah Waktu Itu Saya Masih Pelayanan Di Saat Jadi Saya Coba Masak Selesai Masak Saya Sajikan Dan Makan Bersama Teman Satu Apartment Dia Dosen Jadi Kami Satu Apartment Jadi Kami Makan Bersama Wah Enak Masak Lagi Untuk Masak Ini Prosesnya Itu Sangat Lama Dan Bahannya Ada yang Harus Direndam Dibersihkan Mulai Dari Tadi Malam Dan Saya Bila Wah Tadi Tapi Dia Enak Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Saya Tahu Masakan Saya Lihat Masakan Masakan Saya Tahu Masakan Ini Enak Tapi Bagaimana Saya Bisa Membuktikan Bahwa Resep Yang Ada Di Buku Resep Itu Setelah Dimasak Itu Enak Bisa Dimakan Itu Saya Harus Ada Tindakan Bukan Saya Hanya Baca Terus Lihat Terus Saya Hafal Resepnya Kalau Saya Tidak Memiliki Melakukan Tindakan Untuk Memulai Memasak Buku Resep Ini Hanya Akan Selamanya Menjadi Satu Pengetahuan Di Otak Yang Tidak Memberikan Dampak Apa Apa Demikian Juga Bapak Ibu Kalau Kita Sudah Dengar Firman Tuhan Bertahun Tahun Bahkan Belasan Puluhan Tahun Tetapi Itu Hanya Sebagai Pengetahuan Kita Secara Kognitif Saja Di Otak Saja Dan Kita Tidak Menjalankan Apa Yang Menjadi Pengetahuan Yang Kita Tahu Itu Kita Tidak Jalankan Sehingga Kita Tidak Bisa Bertemu Dengan Tuhan Kita Tidak Akan Mengalami Tuhan Kita Tidak Akan Mengalami Perubahan Hidup Dan Jikalau Kita Tidak Mengalami Perubahan Hidup Kita Tidak Mungkin Bisa Bersaksi Mengatakan Kepada Orang Lain Wah Yesus Tuhan Yang Saya Sembah Itu Sungguh Hebat Tidak Bisa Apa Yang Kita Katakan Itu Sama Sekali Hanya Teori Belaka Satu Kalimat Yang Mati Yang Tidak Hidup Tetapi Jikalau Kita Dengar Firman Tuhan Kita Jalankan Lalu Kemudian Orang Lain Akan Melihat Hidup Kita Dan Kita Saksikan Ya Ini Karena Saya Ada Yesus Dalam Hidup Saya Dan Itu Yang Akan Memberikan Dampak Kepada Orang Orang Yang Melihat Hidup Kita Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Firman Tuhan Tidak Bisa Mengubah Hidup Kita Tidak Akan Bisa Membuat Kita Menjadi Saksi Kalau Kita Tidak Menghidupinya Kalau Kita Tidak Menjalankannya Hari ini Di Tengah Tengah Kita Hadir Ibu Laniwati Ibu Laniwati Pernah Menjadi Majelis Di Gereja Kita Dia Mengalami Bagaimana Dia Dari Yang Bukan Orang Kristen Bagaimana Bisa Menjadi Orang Kristen Lalu Bagaimana Bisa Melayani Ibu Laniwati Akan Bersaksi Untuk Kita Silahkan Disini Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Di Dalam Tuhan Waktu Kecil Saya Hidup Dari Keluarga Yang Non Kristen Tetapi Saya Bersyukur Waktu Itu Saya Tinggal Di Daerah Jalan Patimura Disitu Ada Pos Sekolah Minggu Dari Saat Jadi Saya Pernah Mendengar Tentang Tuhan Yesus Di Sekolah Minggu Itu Tadi Pagi Juga Ketemu Seorang Teman Tetangga Di Patimura Saya Cek Juga Gimana Kita Waktu Kecil Itu Kita Kemana Itu Pos Sekolah Minggunya Ya Persis Di Sebelah Rumah Oh Iya Iya Jadi Betul Ya Berarti Ingatan Saya Masih Kuat Sudah Puluhan Tahun Ya 50 Tahun Lebih Terus Saya Pindah Rumah Setelah Pindah Rumah Di Daerah Kepulauan Saya Juga Pernah Mendengar Tentang Tuhan Yesus Saya Pernah Ke Sekolah Minggu Juga Di Jalan Lombok Mungkin Ada Yang Tahu Di Malang Musik Tapi Waktu Kecil Itu Saya Sekolah Sekolah Katolik Bukan Sekolah Kristen Jadi Saya Hidup Di Lingkungan Katolik Dan Di Baptis Menjadi Orang Katolik Terus Sampai Tamat SMA Saya Berpacaran Semua Tahu Pacarnya Bapak Roni Dari Keluarga Kristen Dan Waktu Itu Saya Diajak Juga Persekutuan Pemuda Kristen Namanya Pemuda Sion GKT3 Saya Lihat Banyak Bapak Ibu Yang Dari Sana Juga Masih Setia Sampai Sekarang Di Gereja Kita Jadi Saya Mendengar Tentang Tuhan Yesus Juga Waktu Pemuda Saya Melihat Kesaksian Hidup Dari Para Pemuda Kristen Dengan Berjalannya Waktu Saya Juga Dikenalkan Dengan Keluarga Pak Roni Mereka Juga Keluarga Kristen Dan Saya Melihat Kesaksian Hidup Mereka Mereka Keluarga Yang Baik Harmonis Dan Terutama Juga Mereka Bisa Menerima Saya Ya Kemudian Pada Suatu Hari Saya Mendapatkan Sebuah Buku Dengan Judul Martin Luther Pak Roni Berikan Kepada Saya Tapi Saya Tidak Tau Buku Aslinya Dari Mana Semalam Saya Tanya Lagi Mungkin Saya Lupa Katanya Dari Seorang Bapak Yang Punya Toko Buku Kristen Di Batu Bapak Itu Sengaja Bapak Itu Sangat Mengasih Saya Walaupun Tidak Mengenal Saya Sengaja Memberikan Kepada Keluarga Pak Roni Supaya Diberikan Kepada Saya Dan Saya Bisa Membacanya Bukunya Judulnya Martin Luther Itu Kalau Tidak Salah Namanya Tuan Bang Terus Saya Membaca Buku Itu Saya Melihat Kesaksian Hidup Orang Orang Di Sekeliling Saya Yang Begitu Mengasih Saya Sampai Akhirnya Saya Tidak Menolak Untuk Dibaptis Menjadi Orang Kristen Dan Saya Pada Usia 22 Tahun Saya Menikah Dengan Pak Roni Saya Masuk Di dalam Keluarga Mereka Tinggal Bersama Mereka Bersama Papa Mama Dan Seorang Adik Perempuan Pada Pada Waktu Itu Saya Masih Muda Ya Betul Ya 22 Masih Muda Saya Tidak Mengerti Apa Apa Itu Rumah Tangga Apa Itu Kerohanian Tetapi Saya Bersyukur Hidup Di Dalam Keluarga Kristen Saya Melihat Kesaksian Daripada Keluarga Pak Roni Saya Kalau Pagi Dengar Papa Mamanya Berdoa Memuji Tuhan Pagi Pagi Benar Sudah Dengar Suara Mereka Saya Juga Dalam Kehidupan Sehari Hari Saya Dibantu Dengan Sabar Dari Seorang Yang Tidak Bisa Apa Apa Terus Belajar Masak Tentang Kerohanian Juga Dan Saya Sangat Berkesan Mendapatkan Teladan Dari Kehidupan Mereka Juga Terutama Untuk Mama Yang Pada Waktu Itu Sudah Menganggap Saya Seperti Anaknya Sendiri Dia Mengatakan Sangat Mengasih Saya Tidak Tahu Bagaimana Saya Mungkin Tapi Dia Katakan Pasti Dia Mencintai Saya Lebih Dahulu Dan Saya Melihat Kesaksian Hidupnya Juga Sebagai Majelis Khususnya Juga Di Dalam Pembesukan Saya Ingat Dari Muda Saya Melihat Mama Besuk Bersama Ibu Penginjil Kosyoktin Mungkin Banyak Yang Sudah Mengenal Juga Bersama Ibu Iman Gunawan Mamanya Bapak Simon Gunawan Jadi Saya Dari Muda Melihat Kesaksian Hidup Mereka Semua Saya Bersyukur Bisa Ada Di Tempat Keluarga Ini Dan Dengan Segala Keberadaan Saya Sampai Hari Ini Saya Melihat Teladan Dan Saya Mau Juga Untuk Menjadi Saksi Di Dalam Pelayanan Dan Hidup Sehari Hari Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Kita Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Kalau Ibu Lani Kemarin Saya Bicara Kita Bicara Kalau Misalnya Dia Menikah Kedalam Keluarga Pak Roni Yang Kesaksian Hidup Dari Orang Tuanya Itu Sangat Tidak Baik Dia Pasti Tidak Akan Mau Dibaptis Karena Dia Adalah Seorang Katolik Yang Taat Dia Sangat Menjalankan Setiap Aturan Dengan Ketat Tapi Pada Waktu Dia Mengatakan Dia Menikah Dan Melihat Wah Ternyata Papa Mama Mertuanya Sangat Mengasihi Dia Sangat Baik Memperlakukan Dia Seperti Anak Sendiri Dan Menghidupi Apa Yang Mereka Dengar Mereka Baca Firman Tuhan Yang mereka Baca Akhirnya Dia Bersedia Untuk Dibaptis Masuk Jadi Orang Kristen Bapak Bapak Yang Terkasih Kalau 2000 Tahun Yang Lalu Pembuka Jalan Bagi Yesus Adalah Yohanes Pembaptis Siapa Pembuka Jalan Hari Ini Yaitu Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Dan Saya Kita Sudah Mendengar Banyak Tentang Siapa Yesus Tentang Apa Yang Dia Lakukan Dan Apa Pengharapan Kita Di Dalam Kekekalan Kalau Kita Tidak Mengalami Semua Itu Sia-sia Kalau Kita Sudah Mendengar Dan Mengalami Menjalankannya Bertemu Dengan Kristus Tetapi Kita Tidak Sharingkan Kita Tidak Saksikan Kepada Orang-orang Di Sekitar Kita Itu Seperti Resep Makanan Resep Masakan Yang Hanya Ditaruh Di Rak-rak Yang Tidak Pernah Kita Mengambil Satu Resep Untuk Dimasakan Dan Dibagikan Kepada Orang Lain Tidak Ada Gunanya Hanya Bagi Diri Kita Sendiri Dunia Kedepan Itu Akan Semakin Hari Semakin Susah Bapak Ibu Pada Bulan November Yang Lalu Saya Ke Jakarta Mengikuti Sebuah Simposium Bagaimana Orang Kristen Di Dunia Kerja Menghidupi Firman Tuhan Disadalam Simposium Itu Juga Memaparkan Satu Kenyataan Bahwa Kedepan Minimal Enam Tahun Kedepan Akan Ada Satu Perubahan Besar Secara Global Di Seluruh Dunia Khususnya Untuk Bidang Ekonomi Dan Dia Mengatakan Gereja Mempunyai Waktu Enam Tahun Untuk Mempersiapkan Jemaatnya Menghadapi Mas Perubahan Yang Besar Yang Akan Terjadi Itu Bapak Ibu Bagaimana Kita Menghadapi Masa Depan Yang Semakin Hari Semakin Sulit Kalau Kita Tidak Mengandalkan Tuhan Bagaimana Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Bisa Bertahan Dalam Menghadapi Dunia Yang Semakin Sulit Ini Kalau Mereka Tidak Mengenal Tuhan Oleh Karena Itu Bapak Ibu Saudara Dan Saya Punya Tugas Kita Dipanggil Tuhan Bukan Untuk Hanya Menikmati Anugerah Di Dalam Tuhan Saja Tapi Kita Dipanggil Oleh Tuhan Untuk Menjadi Berkat Dengan Bersaksi Dimulai Dari Kita Mendengar Firman Tuhan Kemudian Kita Hidupi Kita Jalankan Firman Tuhan Itu Hingga Kita Bisa Bertemu Dengan Tuhan Dan Kita Sharingkan Mohon Tuhan Menolong Setiap Kita Di Dalam Alkitab Hanya Ada Satu Kejadian Yang Mencatat Bahwa Pada Saat Kapan Malaikat Di Sorga Itu Akan Bersorak Sorai Yaitu Pada Waktu Ada Orang Yang Berdosa Dia Bertobat Diselamatkan Oleh Tuhan Pada Saat Itulah Malaikat Di Sorga Akan Bersorak Sorai Tidak Ada Kejadian Lain Yang Mencatat Malaikat Di Sorga Akan Bersorak Sorai Selain Orang Berdosa Yang Diselamatkan Oleh Karena Itu Bapak Ibu Jangan Biarkan Hidup Kita Berlalu Begitu Saja Jangan Biarkan Pengetahui Firman Yang Kita Dengar Setiap Minggu Hanya Menjadi Satu Pengetahuan Di Otak Yang Tidak Memberikan Dampak Apa-apa Jangan Membiarkan Pertemuan Dengan Kristus Yang Mengubah Hidup Hidup Kita Hanya Berhenti Pada Diri Kita Saja Tetapi Kita Sharingkan Sehingga Semakin Banyak Orang Yang Hidupnya Bisa Berubah Bisa Bertahan Dalam Menghadapi Masalah Masalah Yang Lebih Besar Yang Menanti Kita Di Masa Datang Dan Hidup Di Dalam Kekekalan Bersama Sama Mohon Tuhan Menolong Setiap Kita Mari Kita Berdoa Mari Kita Datang Kehadapan Tuhan Jikalau Selama Ini Kita Sudah Banyak Mendengar Firman Tuhan Tetapi Itu Hanya Menjadi Satu Pengetahuan Di Otak Saja Dan Tidak Kita Jalankan Sehingga Kita Tidak Pernah Mengalami Firman Tuhan Itu Sungguh Benar Kebenaran Yang Mengubahkan Kita Mohon Tuhan Ampuni Dan Ambilah Tekad Mulai Saat Ini Setiap Firman Tuhan Yang Didengar Yang Dibaca Bertekad Di hadapan Tuhan Untuk Dijalankan Yang Kedua Jikalau Kita Sudah Mendengar Dan Menjalankan Firman Tuhan Tetapi Kita Tidak Men-sharingkannya Kepada Orang Lain Kita Juga Mohon Tuhan Ampuni Dan Mulai Saat Ini Kita Mau Menceritakan Siapa Tuhan Yang Mengubah Hidup Kita Lewat Kehidupan Kita Sehari-hari Lewat Perkataan Kita Kepada Setiap Orang Yang Berhubungan Dengan Kita Tuhan Kami Datang Ke Hadapan Mu Terima Kasih Tuhan Menyelamatkan Kami Ampuni Ampuni Akan Keegoisan Kami Ya Tuhan Jikalau Selama Ini Kami Menganggap Firman Tuhan Itu Sebagai Teori Belaka Ataupun Hanya Sebagai Satu Pengetahuan Kognitif Saja Kami Tidak Menjalankannya Sehingga Hidup Kami Sebelum Dan Sesudah Percaya Tetap Sama Tidak Terjadi Perubahan Kami Mohon Tuhan Ampuni Kami Dan Jikalau Kami Sudah Bertemu Dengan Kristus Mengubah Hidup Kami Tetapi Kami Tidak Pernah Men Sharing Kannya Mungkin Kami Malu Mungkin Kami Takut Ampuni Kami Tuhan Tolong Kami Jangan Sampai Kami Menjadi Orang Orang Yang Egois Hanya Mementingkan Diri Sendiri Untuk Mendapat Berkat Anugerah Dari Tuhan Ingatkan Kami Selalu Ya Tuhan Untuk Menjadi Saksi Bahwa Kami Diselamatkan Bukan Untuk Diri Sendiri Tetapi Untuk Menjadi Berkat Bagi Orang Orang Di Sekitar Kami Orang Orang Yang Berhubungan Dengan Kami Dimana Dan Kapan Pun Kami Berada Tuhan Suara Manusia Berlalu Kami Mohon Roh Kudus Tetap Berbicara Di Dalam Hati Setiap Kami Terima Kasih Tuhan Biarlah Semangat Untuk Bersaksi Ini Selalu Berkobar Berkobar Di Dalam Setiap Hati Anak Anak Mu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Bersiap 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 Bersiap